Intro Selamat berjumpa saudara-saudara Pada hari ini saya akan melaporkan Atau menyampaikan sebuah bencana Yang menimpa sebuah bure Yaitu bure dalam bingit Atau yang disebut dengan bure Bantantaru Yang berlokasi di desa Adat Lusa Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar Dimana Sebuah pohon besar Yaitu pohon keramat Yang diperkirakan berusia ratusan tahun lebih Yaitu pohon Mangga Bali Batangnya yang begitu besar patah Dan menimpa Bangunan suci Yaitu Balik Pewedan yang berada di Jeruan Dan juga Balik Gong Yang berada di Jabodengah Dimana kejadian ini Menurut saksi mata Karena buruk ini Jauh daripada perkampung Atau keramaian Pas di sebelahnya Ada bila Kira-kira 300 meter Kereawannya mendengar suara keras Dini hari Pada hari Jumat Tanggal 30 Juli 2021 Salah satu kereawannya Mendengar suara keras Tapi tidak di Perhidupan Atau diperhatikan Tidak diperhatikan Nah Karena buruk ini Jauh dari keramaian Dan perkampungan Baru diketahui oleh warga Yang begitu liwat di depan buruk Pada jam 6 pagi Dimana pohon besar Yang tumbuh Diceruan Yang disucikan Dan dikeramatkan Oleh warga Batangnya Menimpa Bangunan suci Yaitu Balik Powetan Dan Balik Gong Tentunya Barat Brajuru Yaitu Bendesa Adat Dan Juru Bekaseh Melaporkan ini Kejadian ini Ke aparat Yang berwenang Yaitu Ke Polsek Fayangan Dan begitu Polsek Fayangan Begitu sigap Dia turun Ke lokasi Dan memeriksa Pohon Yang Menimpa Bangunan suci Dan melakukan Identifikasi Tentu Dengan bencana ini Prajuru Desa Adat Lusa Bersama Prajuru Bekaseh Mengharapkan Sekali Bantuan Uluran tangan Daripada Pemerintah Atau guru Besece Untuk bisa Membangun Kembali Rehabilitasi Bangunan-bangunan suci Yang kena Bencana Itu Harapan Daripada Warga Pengemong Pura Dalam Pingit Atau Pura Batataru Desa Adat Lusa Kejamanan Bayangan Kabupaten Yanjar Tentunya Menginginkan Sekali Uluran tangan Daripada Guru Besece Atau Pemerintah Untuk Bisa Membantu Di dalam Membangun Kembali Bangunan-bangunan Suci Yang Tertimpa Dahan Pohon Demikianlah Saudara-saudara Dapat Dia Saya Sampaikan Di lokasi Kejadian Yaitu Bencana Dahan Pohon Besar Menimpa Sebuah Bangunan Suci Dan Terima kasih Sekali Lagi Atas Perhatian Saudara-saudara Semoga Sehat Selalu Terima Kasih